Bapak, emak, dan jenis ular lainnya dalam hidupku Karya Loganu Esa Putra Junior dan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri Kata mantan kekasihku, aku adalah seekor ular tikus Gerakku memang cukup cepat, suka memangsa kawanan tikus liar, tetapi tidak berbisa sedikitpun Kalau sedang marah, aku suka melipat bagian depan tubuh hingga memipih seperti huruf S Membuka mulut dan siap menerkam dengan deretan gigi tajam Karena alasan itu juga, akhirnya aku putus dengan mantan pacarku tadi Bagaimana mungkin aku bisa hidup bersama seorang perempuan Yang dengan nada menghina menyamakan aku dengan seekor ular tikus Padahal menurutku, ia juga seperti seekor ular Ular piton tepatnya Tidak berbisa, tetapi kuat melilit Meremas mangsanya hingga tulang-tulang patah Dan setelah itu menelan tanpa mengunyah Aku bersyukur tak sempat ditelannya Walau tulang bagian pahaku banyak juga yang retak dan hampir patah Ia suka sekali bagian itu Sebab di bagian itulah, aku sering meletakkan dompet yang berisi makanan kesukaannya Sambil memikirkan perihal tadi Aku berbaring di kamar Indikos Sebenarnya, mataku cukup mengantuk Tetapi sore seperti itu Mana bisa aku tidur jika sepasang ular derik Sedang asik mencipta bebunyian berisik dari ekor mereka Pasangan suami istri yang tinggal di lantai atas Tepat di atas kamarku Seperti ular derik Kalau mereka berdua sudah pulang kerja Maka suara musik rock keras diputar Dan biasanya, hal itu bertahan hingga pukul 5 sore Jadi kurang lebih satu jam aku harus tersiksa seperti ini Hampir setiap sore Penghuni lain yang tinggal di sini Tak pernah komplain sedikit pun perihal itu Pernah aku bertanya pada penghuni lain yang tinggal di kamar sebelah Jawabannya, percuma saja menegur mereka Mereka tidak akan mendengarkan Aku rasa jawaban itu sedikit agak aneh Kenapa tidak dilaporkan Tanya aku lagi Kamu belum tahu ya Aku menggeleng Si suami itu Kan pacaran sama bapak kos Mendengar jawaban itu Aku sedikit melongo Bapak kos memang seorang duda Tetapi tidak pernah terpikir olehku Ia seperti itu Dari penampilannya yang tinggi besar Berbadan tegap Dan berwajah keras Sungguh tidak terduga Lalu apa si istri tahu? Tanya aku Lawan bicara ku menggelengkan kepala Sejak hari itu Apabila aku berjumpa tanpa sengaja dengan si suami atau bapak kos Aku lebih memilih untuk menghindar Aku tak ingin pikiranku dipenuhi dengan hal-hal yang tidak tidak Bapak kos benar-benar semacam anak konda Besar Dan pemangsa apa saja Bahkan seekor ular derik pun dijadikannya teman klon pemuas nafsu Ini seperti bapakku Yang juga seekor anak konda dulu Semasa kelas 5 SD Bapak seringkali memangsaku Ia akan memanggilku saat emak dan kakak pergi ke pasar pada minggu pagi Ia menyuruh aku berbaring di sampingnya Melepas celanaku Lalu menciumiku dengan liar Aku tidak boleh melawan Jika coba melawan Maka ia akan berlaku kasar kepada aku Hampir setiap minggu Ia melakukan itu Dan selepas ia melakukannya Ia akan memberi aku uang jajan yang lebih banyak daripada hari biasanya Selain aku Kakak perempuanku yang kelas 2 SMP pun Sering dimangsa oleh bapak Ini terjadi apabila emak sedang pergi Bapak memanggil kakak seperti ia memanggilku Membawanya ke dalam kamar Lalu setelah itu suara kakak cukup keras Macam suara ular derik Kalau itu terjadi Aku lebih memilih bermain keluar rumah bersama teman-teman lainnya Atau pernah juga bapak membawa teman-temannya ke rumah Hal ini ia lakukan Waktu emak dan kakak Pergi mengunjungi kakek yang sakit-sakitan di kampung Bapak tidak bisa ikut karena alasan pekerjaan Sedangkan aku ada ujian penting Teman-teman bapak banyak macamnya Kadang perempuan Kadang laki-laki Terkadang juga campuran keduanya Akan tetapi Mereka semua baik kepadaku Ramah Dan tidak ada yang sombong Hanya beberapa hal yang aku benci dari mereka Yaitu mereka suka mengganti kulit di rumah Kadang Malah berkeliaran di rumah tanpa kulit sama sekali Kalau bapak mengajak teman-temannya tadi ke dalam kamar Aku akan mengintip mereka dari renggang pintu Yang sengaja mereka biarkan Aku melihat bapak mulai melingkar-lingkar di tubuh teman-temannya Memangsa mereka dengan sangat liar Biasanya Hingga teman-temannya tadi muntah Atau Bapak sendiri yang muntah Pernah sekali aku bertanya pada bapak Mengapa ia menjadi anakonda Tetapi bapak malah marah Dan mengancamku Sambil bilang untuk jangan pernah membicarakan hal itu Aku tutup mulut Tidak pernah menyinggung prihal itu lagi Jika bapak adalah seekor anakonda Maka berbeda lagi dengan emak Ia adalah seekor ular sendok Mulutnya penuh bisa Berbahaya Dan mematikan Tetapi sangat penyayang dengan anak-anaknya Kalau ia sampai tahu anak-anaknya diganggu Maka ia akan membelanya sekuat tenaga Pernah kakak perempuanku dipukul oleh teman sekolahnya Emak pun datang ke sekolah Menuntut keadilan Hingga anak yang memukul kakak dikeluarkan dari sekolah Tidak hanya itu Emak lalu mendatangi keluarga anak tadi Dan meminta ganti rugi Sambil mengancam Akan membawa permasalahan itu pada polisi Akan tetapi Walaupun emak sangat mengerikan seperti itu Ia tetap saja tak bisa berkutik Apabila berjumpa dengan seorang pawang ular sendok Aku pernah melihat emak sekali menjadi sangat jinak Pada seorang asing Seorang lelaki berwajah India Waktu itu Emak sedang mengantarku ke sekolah Mampir sejenak ke rumah lelaki India tadi Aku disuruhnya menunggu di luar Tetapi aku bisa melihat lewat jendela Emak memeluk lelaki India mesra Menciumnya Kemudian membicarakan sesuatu Entah apa yang mereka bicarakan Setelah itu Emak memberi orang India tadi beberapa lembar uang Tak pernah aku melihat emak begitu manja Terlihat rapuh serta lembut Bahkan tidak akan ada yang menyangka Kalau ia adalah seekor ular sendok yang mematikan Aku berandai-andai Kalau saja emak dan bapak bisa semesra itu Dan anganku itu tidak pernah menjadi kenyataan Suatu hari terjadi pertengkaran besar di rumahku Mengerikan bukan jika para ular bertengkar Bapak kepergoknya Bapak kepergok emak saat sedang memangsa kakak perempuanku Membunuhkan tubuh emak Membunuhnya Aku ketakutan Demikian juga dengan kakak yang berbaring di atas tempat tidur tanpa kulit Emak berkali-kali coba mematuk bapak Tetapi bapak terlalu kuat untuk dilawan Bapak melilit leher emak Membuat emak susah bernapas Aku yang panik tak tahu harus berbuat apa Mengambil pas bunga yang ada di atas bupet Lalu memukulkan benda itu ke kepala bapak hingga pecah Kepala bapak berdarah Ia melepaskan emak Lalu berpaling pada aku yang mundur ketakutan Namun saat bapak ingin menerekamku Emak lebih dulu menancapkan taringnya Lalu menyuntikkan bisanya ke leher bapak Bapak roboh Menggeliat kesakitan Tubuhnya membiru meregang nyawa Sejak itu aku tak lagi punya bapak Mengingat itu Kadang aku merasa sedih Bukan sedih karena aku tidak lagi punya bapak Hanya saja aku berpikir Begitu mengerikannya kehidupan keluarga ku dulu Keluarga ular yang berusaha menjalani hidup manusia normal Ah Apa benar ada kehidupan normal Kira-kira seperti apa kehidupan normal itu Dan sebagai keluarga ular Apakah kehidupan kami ini juga bisa disebut normal Saat ini aku hidup sendiri di sebuah kota Jauh dari emak dan kakak perempuanku Sudah lama aku tidak berjumpa dengan mereka Terakhir aku berjumpa dengan mereka adalah saat kakak perempuanku Menikah dengan seekor beruang Sebenarnya aku tidak terlalu setuju Jika kakakku menikah dengan seekor beruang Tetapi kata emak Di dunia ini Banyak orang yang suka dengan beruang Dan kakakku adalah salah satu dari orang-orang yang emak maksud Kata mantan kekasihku Aku adalah seekor ular tikus Gerakku memang cukup cepat Suka memangsa tikus-tikus liar Tetapi tidak berbisa sedikit pun Kalau sedang marah Aku suka melipat bagian depan tubuh memipih seperti huruf S Membuka mulut Dan siap menerkam dengan deretan gigi tajam Jika aku pikir-pikir Apa mungkin aku seekor ular tikus Padahal bapakku saja seekor anak konda Dan ibuku ular sendok Apa mungkin jika dua jenis ular tadi kawin Maka akan menghasilkan seekor ular tikus Lalu bagaimana dengan kakak perempuanku Ah Bukankah ia sekarang sudah menikah dengan seekor beruang Jelaslah ia harus melepaskan status ularnya Dan menjadi seekor beruang juga Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton